Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan memvaksinasi 1.000 pengemudi angkutan umum dan 1.800 pedagang secara serentak di tiga lokasi yaitu CBD, Pasar Lama, dan Terminal Polis Kamis 4 Maret 2021. Hari ini yang kami vaksinasi adalah sektor ekonomi dan sektor transportasi. Untuk sektor ekonomi sekarang kami merambah kepertokohan dan melanjutkan kembali sektor ekonomi di pasar tradisional karena di sana ada Pasar Lama dan Pasar Saraswati. Untuk sasaran sendiri di pasar di CBD itu sebanyak 1.100 sasaran. Di sini kami mempersiapkan 1.000 sasaran untuk dimiati itu sasarannya 750 sasaran. Pengemudi angkutan umum yang menjadi target di antaranya Supir Sibenteng, Trans Tangerang, Tayo, dan Ojek Online. Hingga hari ini sudah 30.500 sasaran tervaksinasi. Di antaranya 15.000 tenaga medis dan 15.500 pelayan publik. Yang sudah divaksinasi di kota Tangerang untuk penaga kesehatan itu sebanyak 15.000 dan pelayanan publik itu sebanyak 15.500. Jadi all total 30.500 belum termasuk hari ini. Vaksin ini tidak membuat orang yang tervaksin itu menjadi kebal atau bebas dari paparan virus. Tapi vaksinasi ini membuat masyarakat terlindungi 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak tervaksin. Oleh karena itu, selama saat imuniti belum tercapai, maka semua masyarakat yang sudah tervaksin tetap menerapkan protokol kesehatan. Para pengemudi mengaku merasa beruntung telah mendapatkan vaksinasi. Karena melalui vaksinasi ini, mereka punya legalitas jelas terkait keamanan kesehatannya. Sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada para penumpangnya. Menurut saya pribadi, vaksin penting sih. Pepatah bilang mencegah lebih baik mengewati ya. Kalau bagi saya itu memang sangat penting. Apalagi kita sekarang, profeksi kita sebagai ojek online yang harus bebas dari, apa kata orang ini, corona ya. Ya, semoga teman-teman yang di online ini nggak usah takut lah. Nggak usah dengar namanya hoak-hoak, habis disuntik ada yang katanya ada yang meninggal. Insya Allah lah, pemerintah kan berbuat terbaik ya untuk warganya.